Oke guys, langsung saja kita mulai ke tutorialnya Nah, disini kita menggunakan aplikasi Kinemaster untuk editing video Untuk teman-teman yang belum punya aplikasi ini, kalian bisa download di link deskripsi Nah, langsung saja kita mulai ke tutorialnya Nah, disini kita klik tanda plus Kemudian kita pilih rasionya yang 1 banding 1 Nah, lanjut kita klik media Dan untuk gambar-gambarnya ini sendiri, kalian bisa download di link deskripsi Nah, untuk latarnya kita pakai yang ini Terima kasih 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 Oke, kemudian kita taruh disini Nah, lanjut kita tambahkan teks nama pengantinnya Terus disini kita tambahkan ikhtisannya Nah, kita pakai warna yang ini Nah, kita pakai warna yang ini Oke, kemudian kita checklist Lanjut kita ubah font Terus kita rapikan Kemudian kita tambahkan tanggal Kemudian kita tambahkan tanggal Nah, kita tambahkan animasi masuknya Nah, kita tambahkan animasi masuknya Nah, kita tambahkan animasi masuknya Nah, animasi yang pertama kita edit yang ini Terus kita ambil animasi masuk bar animasi pengantinnya kita tambahkan animasi kita klik animasi kemudian kita pilih yang pop oke nah kita atur kita tambahkan kita potongnya disini kemudian kita klik yang icon gunting kemudian bagi di play hit textnya ini kita potong disini terus yang tanggalnya ini juga terus yang ini juga nah untuk animasinya untuk mempermudah kita klik aja yang memudar nah kemudian kita rapikan kemudian untuk animasi keluarnya kita tambahkan terus yang ini kita bikin animasi keluarnya itu geser ke kiri selanjutnya kita ke slide yang kedua kita klik lapisan kemudian media nah kita ambil yang ini kemudian kita putar terus kita taruh disini nah kemudian kita tambahkan lapisan media terus kita pilih yang bunga ini terus kita taruh ke atas terus kita duplikat nah kita putar lanjut kita tambahkan lapisan media terus kita ambil yang ini nah kita tambahkan lagi kata-kata yang ini terus tambahkan lapisan media nah tambahkan grease screennya ini yang kayak daun berjatuhan kemudian klik kunci koma terus aktifkan nah kira-kira dia kayak gini nah kita duplikat biar disampingnya itu juga ada kita taruh ke samping oke nah kira-kira kayak gini nah lanjut kita tambahkan animasi masuknya nah untuk bikin animasi yang ini kita pilih animasi masuk terus kita bikin yang geser ke atas lanjut untuk yang rumah adatnya ini kita potong terus kita tambahkan animasi masuknya pop kemudian untuk tulisan tanpa murid ini kita gunting juga kita potong nah kita tambahkan animasi masuknya itu geser ke kanan dan untuk bagian gambarnya untuk bunganya yang di atas ini kita potong juga nah kita tambahkan animasi masuknya itu memudar oke animasi keluar ini masih keluar bagian yang ini kita bikin animasi keluar ke luarnya slide down kemudian bunganya yang ini kita pilih geser ke atas yang sama lagi juga begitu dan untuk selebihnya kita bikin animasi keluar yang itu memudar nah untuk slide yang selanjutnya kita tambahkan lapisan media kita ambil yang ini nah kemudian kita taruh di bagian sini terus kita tambahkan lagi lapisan kita taruh disini terus kita tambahkan text nah kemudian kita taruh di bagian sini kita klik lapisan text selamat menikmati nah kemudian kita oke kemudian kita tambahkan animasi masuknya untuk yang ini ini masih masuknya itu geser ke kanan nah kemudian untuk animasi pengantinnya ini kita potong kemudian kita bikin animasi masuknya itu slide down di bagian sini baru kita potong dweb dan setelah animasi masuknya itu memudar nah untuk yang slide-nya ini kita panjangkan dulu durasinya eh untuk yang text-nya ini kita panjangkan durasinya nah untuk yang diadem ini kita potong bagian sini terus kita bikin animasi masuknya itu memudar dan disini juga tak geser sedikit terus bikin animasi ini masuknya itu geser ke kanan nah bagian disini bagian dannya ini kita bikin animasi masuknya itu memudar terus nama pengantin perempuannya kita bikin animasi masuknya itu memudar dan untuk yang nama orang tua pengantin perempuan kita bikin animasi masuknya itu geser ke kiri kemudian kita atur terima kasih yang ini bagian disininya kita potong kemudian kita ambil yang ikon kunci terus tanda push kita kembalikan ke bagian disini terus kita geser nah kemudian di bagian disini kita geser lagi nah kira-kira kayak gini kita potong dulu kemudian kita klik ikon kunci terus kita taruh disini nah kita samakan nah katanya disini bagiannya terus kita geser kita geser juga nah kira-kira kayak gini selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati terima kasih